Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan memfasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang saat ini telah mencapai 2.144 sertifikat. Dengan sertifikasi halal yang dimiliki sebuah produk, diharapkan mampu meningkatkan image atau citra positif tentang penjaminan produk, membangun kepercayaan konsumen, memperkuat unikus selling point, dan tentunya meningkatkan kesempatan atau peluang produk untuk masuk ke pasar industri halal. Pemprov Jateng juga mendorong 21 rumah potong hewan di Jawa Tengah memiliki sertifikat halal, dan lebih dari 100 orang telah mendapatkan pelatihan jurus sembeli halal. Acara Halal 20 Indonesia juga dioptimalkan untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia. Saya berharap forum Halal 20 akan berjalan lancar, sukses, dan menghasilkan berbagai keputusan yang mendorong semakin majunya industri halal di Indonesia hingga berdampak pada peningkatan ekonomi dan sejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton!